6 9 4 tambah 5 9 5 tambah 4 6 tambah 3 7 tambah 2 8 tambah 1 semuanya 9 di dalam Al-Quran surat yang ke-9 adalah surat taubah surat taubat dan dalam dunia sufi nanti kita mengenal ada 9 tangga tasawuf tangga pertamanya Toba sebenarnya ketika masuk surat taubat kita sudah masukin pintu yang pertama dan artinya ketika kita masuk tahun yang ke-9 sadari bahwa sebenarnya bisa jadi kita berangkah tangga pertama ini baru mulai kita bekerja untuk semua kemarin selama 8 tahun barangkali kita masih sibuk mental-mental masih sibuk beres-beres masih sibuk bangun dan tahun ke-9 kita sudah mulai buka pintu untuk persilahkan orang lain meminta ke rumah kita sudah saatnya kita memulai untuk membuka pintu menerima setiap orang yang punya harapan mudah-mudahan rumah-rumah kita semua jadikan tempat orang-orang yang datang untuk menyelesaikan harapan-harapannya dan membereskan problem-problemnya teman-teman sekalian tidak ada yang hebat di pada suka kecuali kebersamaan oleh karena itu selama kita bersama insya Allah banyak yang kita perbuat tetapi ketika tidak bersama tidak ada nilainya pada suka saya tidak ingin ada orang hebat disebut di pada suka jika tempat-tempat lain wadah-wadah lain pimpinannya adalah orang-orang hebat di sampingnya orang-orang hebat kemudian kenalannya juga orang-orang hebat tidak untuk pada suka yang hebat di pada suka adalah kebersamaannya dan yang hebat di pada suka adalah fungsi manfaatnya di tengah masyarakat dan itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang tawa tuh orang-orang yang merasa dirinya kurang karena apa ketika kita merasa kurang maka kita butuh dengan orang lain kita akan mencari teman untuk ngotong bersama-sama sekali kita merasa hebat sejak saat itu sebenarnya kita sudah mulai mengatakan saya lemah sebenarnya ingat penyakit yang menjatuhkan iblis itu adalah ketakaburan dan yang menganggap yang mengangkat Adam jadi besar adalah dia sinau belajar tapi tenang saja tidak tidak sakit hati dihina hambal yang dimilihkan tentu saya bangga dan berbahagia malam ini khusus keluarga besar Ustaz Abdul Wahab semuanya yang telah menyediakan tempat untuk kumpul-kumpul meskipun Zoom kita tidak jadi karena itu hal teknis tapi semuanya sebenarnya itu berada dalam rencana Allah untuk menguji apakah perpat kesabaran kita masih berfungsi atau tidak apakah rem kita masih berfungsi atau tidak atau jangan-jangan gas semangat kita sudah hilang ternyata tidak dalam diam dan tetap berfungsi tanpa bicara gas itu itu ternyata juga masih kencang ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas Hai kroyo-royo nya malam ini kita semua kumpul karena sebenarnya dalam pikiran saya ketika bicara ke katawan kita sederhanakan numpang di acara yang ada praktis tidak usah menyiapkan apa-apa karena ini namanya juga acara dadakan karena yang lebih utama dalam pada suka itu bukan kemeriahan ulang tahunnya bukan tapi kemeriahan jiwa kita untuk turun di tengah masyarakat itu yang penting yang penting itu bukan ramainya kibaran bendera tidak tapi bagaimana kita bisa meringankan duka lara saudara-saudara pasang itu mulai hari ini jangan pernah ada orang yang terkecewakan ketika mereka bantuan kita meskipun tidak mendapat apa-apa minimal mereka pulang dengan senyuman malam ini juga di Kraton Solo sedang diajakan acara biasa gerbek tadi saya komunikasi namun karena disana tidak disiapkan Zoom juga kita tidak bisa menyembuhkan salam juga dari keluarga Kraton Solo kita juga sudah sampaikan juga di Sunan Oh Kalijaga Kanjeng Sulang Kalijaga para pilih sepuluh sekarang juga berkumpul disana artinya kita tidak mengendiri dan semuanya kumpul dengan falsafah angka sembilan sebenarnya kita sedang dituntun oleh sebuah baik di dalam kitab alfiah yang sering saya baca dan itu adalah prinsip hidup saya dengan rafa nasab dan jar na domir na itu sholah bisa bergaul dengan yang tinggi dengan yang sedang dengan yang rendah kita bisa bergaul kenali kami kami sukses melaih harapan mencapai harapan jadi ketika kita ingin sukses tidaknya kita menjadi orang-orang yang mampu beradaptasi mampu bergaul dengan segala lapisan dan segala keadaan Hai inilah pasuka Mari kita semua menjadi nabi-nabi Sulaiman yang bisa mengumpulkan segala hewan yang bisa berbicara dengan segala binatang tapi dia tetap tawadu dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan tawadu itu dengan sesama umat manusia ajaklah semut-semut itu bicara ajaklah burung-burung itu berbicara ajaklah macan berbicara sekali waktu kita pasti bisa macan dan kambing bisa saling berbicara asal di depan Nabi Sulaiman jadilah Nabi-Nabi Sulaiman di zaman ini yang bisa merajut kebersamaan di seluruh lapisan masyarakat berkhusus Indonesia jangan pernah jangan pernah selamat hari ulang tahun pada sukai yang ke-9 pada saudara-saudara saya di seluruh tanah air dan dimanapun berada moga-moga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah bersama di dunia dan di akhirat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh